Saudara aksi demonstrasi warga di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah berakhir ricuh hingga berujung perusahaan sejumlah mobil milik Polres Seruyan. Masa demonstrasi yang memaksa masuk area perusahaan PT Bangun Jaya Alam Permai terlibat bentrokan dengan aparat polisi yang berjaga. Bahkan ada pengunjuk rasa yang menggunakan senjata tajam untuk mencoba menerobos barikade polisi. Awalnya pengunjuk rasa meminta bertemu dengan pihak perusahaan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Namun karena tidak ada pihak yang menemui, akhirnya pengunjuk rasa emosi dan mencoba menerobos masuk ke area perusahaan. Akibat kerusuhan ini, sejumlah bangunan perusahaan dirusak oleh pengunjuk rasa. Sejumlah mobil dan bus dinas milik Polres Seruyan juga dirusak oleh pengunjuk rasa. Kerusuhan ini terjadi karena tuntutan warga yaitu plasma sebesar 20% kepada pihak perusahaan tidak direspons oleh pihak perusahaan. Saat ini ratusan personel polisi masih berjaga hingga kondisi kembali kondusif. Dari pihak perusahaan belum bisa menyambupi atas permintaan tuntutan tersebut. Dan dari pihak pengkot sendiri tidak ada hadir di sana untuk menyampaikan bagaimana mekanisme aturan yang berkaitan dengan plasma sehingga masa merasa tidak puas. Dengan ada seperti itu akhirnya, mereka melakukan liatan anarkis, melakukan pengurusan di kantor, dan ada sebagian fasilitas kantor dan serapa-serana yang milik Polres dan kita yang berusaha.